lagi bersama saya di video ini dan di channel ini lagi dimana saya mau memberi resep bagaimana buat kamu para cowok-cowok kamu para laki-laki untuk membuat wanitamu nyaman dekat dengan dirimu nyaman bersamamu ternyata semuanya ada resepnya oke langsung saja ke individu cara bikin wanita supaya nyaman dengan kita para laki-laki ada 10 resep 10 tips yang pertama jadilah pendengar yang baik kita sebagai laki-laki sebagai pria kita disuruh untuk menjadi pendengar yang baik biasanya yang namanya wanita dia itu suka curhat dia suka cerita suka ngomel ngoceh dia suka curhat masalah-masalah dia dia suka curhat dengan kehidupan dia dan kita sebagai laki-laki sebagai cowok kita cukup menjadi pendengar yang baik bagi wanita kita supaya apa? supaya wanita itu merasakan kita sebagai teman curhat yang baik supaya dia bisa nyaman berada di dekat kita yang kedua jangan menjadi agresif biasanya kita sebagai laki-laki sebagai cowok kalau dekat dengan pasangan kita kalau dekat dengan pacar kita biasanya kita itu suka gerusa-gerusu suka kesusu jadi kita itu suka agresif kita suka minta langsung dicipok langsung ngipok di bibir ngelamutin bibir cium pegangin pegang sana pegang sini wah kita itu sebagai laki-laki sebagai cowok biasanya itu punya sifat kesusu kesusu pengen ngerasa terburu-buru ingin merasakan kenikmatan wanita itu yang biasa dirasakan oleh para cowok jadi jangan jadi agresif kita dekat cewek kita kita dekat pasangan kita kita dekat dengan pacar kita kita cool aja nyantai aja biarkan saja dia kita gak usah agresif kalau perlu bikin pasangan kita bernapsu pada kita bikin wanita kita bernapsu pada kita bikin wanitamu bernapsu kepadamu kalau wanitamu bernapsu kepadamu wanitamu mau mau ngemut pistol kamu mau cium pistol kamu mau masukin pistol kamu ke lubang dia kita pasrah saja biarkan saja lagi pula kita kan dapet enak kita kan merasakan kenikmatan kita cukup buat pasangan kita bernapsu kepada kita itu cara yang kedua jangan agresif khusus para cowok yang ketiga tunjukkan perhatianmu wanita itu sukanya itu diperhatikan yang namanya para wanita para gadis itu sukanya minta perhatian kita sebagai cowok sebagai laki kita berikan perhatian kita kepada dia tanyakan kamu udah makan pak belum udah ibadah pak belum yuk kita jalan bersama terus gandengan tangan biar kelihatan romantis kelihatan peduli kelihatan perhatian biar apa biar wanitanya biar wanitanya itu kayak baper gitu loh jadi kita kita tunjukin perhatian kita kepada wanita kepada cewek kita supaya dia baper supaya dia bawa perasaan yang namanya wanita kan perasaannya lembek jadi biar dia tuh terbawa perasaan kita romantis-romantisin dia kita ajak dia kita perhatiin dia supaya dia baper itu sih yang ketiga yang keempat buatlah dia tertawa sesering mungkin biasanya apalagi kalau wanita yang banyak masalah ya yang namanya wanita itu kan tipenya banyak-banyak tapi dominan wanita itu rawat wajahnya cemberut dominan wanita itu jarang tertawa gak suka banyak tertawa beda dengan para laki-laki yang santai-santai aja ya wanita itu dominannya keseharianya itu wajahnya cemberut ini jadi tantangan kita bagaimana caranya kita buat pasangan kita buat cewek kita buat pacar kita banyak tertawa biar apa dia merasakan kalau bersama kita itu dia merasakan kesenangan gitu dia bisa tertawa gembira gitu di dekat kita biar dia nempel terus dengan kita gitu kita dapet poin banyak apalagi kalau naik motor naik motor karena dia merasakan nyaman dia perlu kita bola dadanya bola dadanya gunung dadanya nempel di punggung kita kita dapet banyak sekali plus-plus nih dapet banyak bonus gitu lalu yang kelima jadilah pria yang gentleman kalian tuh kalau jadi pria jangan pria yang cupu jangan pria yang wagu jangan pria yang beraninya kroyoan beraninya banyak orang kalau di dekat wanita mu jadilah pria yang gentleman caranya gimana supaya kita bisa gentleman wah oke tak kasih tips cara kamu biar bisa menjadi cowok yang gentleman di hadapan wanita mu di hadapan gadis mu di hadapan pacarmu caranya kalau kamu naik mobil bukain pintu mobilnya kalau kamu ajak dinner makan bersama kamu siapkan korsi buat dia terus kamu romantis-romantisin dia kalau sedang makan bersama kamu pegang tangan dia kayak laki-laki yang cool laki-laki yang keren gitu loh biar kelihatan gentleman biar wanita tuh tergila-gila gitu loh tergila-gila pada kita karena kita gentleman kita kelihatan gak ngejar-ngejar dia biar dia yang ngejar-ngejar kita gitu lalu yang ke-enam jangan minder dan jangan sombong biasanya para laki-laki tuh kalau dekat wanita cantik biasanya minder wah wanita cantik apa aku bisa dapatkan dia aku aja kayak gini dia kayak gitu wah bedanya jauh banget jangan minderan dan jangan sombong wah aku naiknya trail aku naiknya satria aku naiknya mobil gitu dia kok jalan kaki dia ngenaiknya ontel kamu jangan sombong kalau kamu mau dapetin dia jangan sombong wanita gak suka laki-laki sombong yang ketujuh hindari sikap posesif dan bertanya seperti introgasi wanita tuh paling gak suka kalau diintrogasi kalau kamu bertanya dengan wanita tuh santai biasa dong jangan diintrogasi jangan posesif gitu loh kamu habis kamu habis dari mana kamu sama siapa kok gak izin-izin wanita akan tertekan wanita gak suka dengan laki-laki yang menekan dia wanita itu butuh perhatian butuh kasih sayang butuh kenyamanan wanita mencari laki-laki yang bisa membuat dia nyaman jadi jangan interogasi wanita jangan posesif jangan bertanya-tanya yang berlebihan atau menekan wanita karena akan membuat ill feel yang kedelapan jaga penampilan agar selalu bersih rapi dan wangi wanita tuh suka laki-laki yang wangi bersih rapi gak suka ya sama laki-laki yang kemproh terus kotor kumuh karena apa yang namanya laki-laki itu kepala rumah tangga yang akan menjadi pemimpin kalau pemimpinannya aja kotor bagaimana rumah tangganya kalau pemimpinnya aja kemproh bagaimana rumah tangganya kalau pemimpinnya aja kumuh bagaimana rumah tangganya laki-laki adalah cermin dari keluarga yang kesembilan setia meskipun belum memilikinya walaupun kamu udah dapet bonus banyak kamu udah cium dia cipok dia kelamutin dia dapet ngeremet-remet bola susunya atau remet-remet bola gunungnya udah bisa dulek-dulek lubangnya atau bisa ngerasain lubangnya intinya kamu harus tetap setia kalau kamu sudah pernah ngerasain wanitamu anggap saja itu bonus kalau kamu ingin mendapatkan dia kamu tetap setia biarkan saja tetap setia kepada dia pokoknya gebet dia terus sampai dapet belum dapet belum nyerah sampai dapet kalau kamu udah nyicipin dia udah ngelamutin dia udah kawin sama dia pun tapi belum nikah anggap saja itu bonus geber dia terus sampai dapet jangan nyerah sebelum dapet yang kesepuluh inisiatif terlebih dahulu jangan buat dia menunggu wanita itu paling gak suka dengan laki-laki yang ngulur-ngulur waktu wanita tuh gak suka pada laki-laki yang on time wanita tuh gak suka pada laki-laki yang buat dia menunggu terlalu lama karena wanita itu butuh kepastian kamu harus bisa memastikan kepada wanita kamu harus inisiatif jangan sampai wanitamu menunggu dirimu terlalu lama itu 10 tips cara kamu laki-laki buat deketin wanita buat deketin pacar kamu buat buat nyaman pacar kamu supaya pacar kamu terkundul dengan dirimu jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan berikan komentar kamu di kolom komentar sebanyak banyak nya